Halo selamat pagi teman-teman Jumpa lagi di channel Emram Kreatif Hari ini kita akan mencoba Membengkokkan Aluminium rod Solid atau padat Atau aluminium bar 8mm Tas bulat Aluminium dural 6061 Yang akan Saya gunakan untuk Proyek berikutnya Ditekuk menggunakan Pipe bender atau penekuk pipa Tapi karena saya tidak punya Saya menggunakan ragum saja Untuk menekuk aluminium rod ini Dalam proses penekukan Kita akan menggunakan Torch dengan gas portable High cook yang mudah didapat Di minimarket atau toko online Torch black food Merupakan torch premium Dengan kualitas yang sangat baik sekali Pemasangannya sangat mudah Cukup diluruskan Slotnya Diputar searah jarum jam Dan siap digunakan Ini adalah komponen-komponen kecil Yang akan digunakan untuk Secret project DIY berikutnya Hari ini kita akan Fokus kepada Pembengkokan aluminium bar Menggunakan torch Jangan lupa untuk Menggunakan Welding gloves Atau sarung tangan Untuk las Menurut Mbah Gogol Suhu yang dibutuhkan Untuk membuat aluminium lunak Dan mudah dibengkokan Itu sekitar 500 derajat Fahrenheit Atau 260 derajat Celsius Pembengkokan Pembengkokan Tanpa pemanasan Pada aluminium yang tebal Padat Yang mempunyai Sifatnya lebih rigid Atau kaku Bisa menyebabkan Keretakan Bahkan patah Pembengkokan ini Hanya dapat dilakukan Satu kali Pada satu tempat Apabila setelah dibengkokan Kita luruskan kembali Kemungkinan besar Akan terjadi Retakan Pada permukaan aluminium Mesti dipastikan Benar-benar Poin-poin mana Permukaan mana Yang akan kita bengkokkan Ini adalah Salah satu Kesulitan Dalam Proses Pembengkokan Dengan cara manual Kira-kira Hasilnya seperti ini Lumayan mendekati Seperti apa yang diharapkan Walaupun Masih jauh Dari sempurna Oke demikianlah Sedikit pembahasan Mengenai cara Membengkokan Has aluminium padat Menggunakan Portable torch gas Terima kasih banyak Sudah berkunjung Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Tetap kreatif Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.